Pak Sekjen beserta jajaran Dirjen menyikapi capaian indikator kinerja utama KKP tahun 2023. Kalau saya melihat dari sisi nilai tukar nelayan tahun 2023 ini kan mengalami penurunan dibandingkan tahun yang lalu di angka 106,02. Nah tentu ini yang akan memberikan mungkin peningkatan kemiskinan ya buat para nelayan dan tentu juga ini bagaimana KKP mendorong agar tingkat kesejahteraan nelayan juga harus ditingkatkan. Walaupun nilai tukar nelayan bukan satu-satunya indikator sebagai peningkatan kesejahteraan nelayan. Akan tetapi kita tahu bahwa masyarakat nelayan ini kan merupakan masyarakat yang rentan akan kemiskinan. Nah bila dilihat dari sisi mungkin target capaian produksi ya. Ini juga mengalami penurunan baik itu produksi perikanan tangkap maupun perikanan budidaya. Kalau penurunan peningkatan produksi perikanan tangkap saya kira bisa saja ini dipicu dari misalkan laut yang saat ini kita tahu sudah mulai kotor, banyak sampah sehingga ekosistem laut juga sudah semakin berkurang dan rusak. Di samping itu juga sarana-prasarana bagi para nelayan juga kurang diperhatikan, BBM serta yang lain. Untuk budidaya perikanan juga mungkin bisa dipicu dari pakan ikan yang mahal. Nah tentu dari beberapa perencanaan dan program yang dibuat beberapa tahun yang lalu juga programnya ya itu-itu saja sebetulnya. Nah tapi tidak membuat signifikan dari sisi peningkatan baik kualitas produksi maupun dari sisi nilai tukar nelayan. Nah ini yang harus didorong bagaimana ke depan KKP ini melakukan upaya lah ke arah peningkatan kesejahteraan dan produksi. Nah tentu hal yang lain saya kira kaitan dengan beberapa persoalan seperti di Banten kita tahu bahwa kerusakan-kerusakan itu disebabkan beberapa faktor. Adanya rencana tata ruang wilayah yang saat ini mungkin di tiap-tiap daerah bahkan mungkin seluruh Indonesia ini sudah membuat rencana tata ruang wilayah yang digabungkan dengan rencana tata ruang laut ya. Kalau dulu kan kita mengenal RJWP3. Tetapi hal tersebut ini sudah mulai berubah dan mulai disatukan. Nah saya mengingatkan kepada KKP ini haruslah didorong ataupun dilakukan antisipasi supaya potensi-potensi kelautan laut-laut yang ada di seluruh Indonesia khusus yang ada di perkotaan ini jangan sampai terjadi alifungsi menjadi mungkin dilakukan pembangunan industri, investasi, dan sebagainya. Apa yang akan dilakukan KKP untuk bisa mengawasi hal tersebut kepada daerah-daerah seluruh Indonesia. Dan berikutnya saya juga mengevaluasi beberapa dirjen seperti dirjen perikanan budidaya. Ini realisasi programnya ini masih rendah ya terhadap program seperti bioflok hanya mampu terserap 17 persen, kincir 1 persen, bantuan benih ikan air tawar, payau laut 28 persen. Ini kenapa bisa terjadi? Apakah memang banyak kendala kah? Atau memang dari sisi mungkin pengajuan CPCL yang belum disampaikan. Untuk kaitan ini target dari Menteri Kelautan sendiri bahwa benih lobster ini kan dihasilkan dari alam kita ini tiap tahunnya mencapai miliaran. Menurut Pak Menteri ya. Merisnya tapi kan tidak dikelola dengan baik. Berbeda dengan negara tetangga kita di Vietnam sudah mampulah terkelola dengan baik. Di sini dibutuhkan 600 ribu benih lobster setiap tahun. Dan kami belum melihat green design dari KKP itu sendiri dalam pengembangan lobster secara nasional. Nah seperti apa desainnya yang akan dilakukan. Dan untuk PNB ini juga mengevaluasi dia hanya mampu pencarian target di angka 719,78 miliar. Ini sangat rendah sekali dan tidak sesuai ekspetasi yang ditargetkan oleh Pak Menteri di angka kurang lebih 3 triliunan kalau tidak salah. Ini penyebabnya apa? Kita menagi janji itu, kita sudah mau berakhir kok malah semakin turun. Nah untuk dirjen PSDKP, ini KKP kan sudah membangun command center yang berbasis satelit dan internet of things. Ini digadang-gadang mampu memberantas praktek illegal fishing. Pertanyaannya ini seberapa besar peran dan dampak command center tersebut dalam melakukan pengawasan aktivitas kapal-kapal perikanan. Nah juga perlu ada penambahan operasi hari layar kapal khususnya kapal pengawasan kelautan dan perikanan dalam mencegah EU fishing di wilayah perairan Indonesia. Itu pimpinan yang bisa saya sampaikan. Dan terakhir aspirasi dari Banten, Pak Entus nih ya yang asli orang Banten, tolong pengerukan pendangkalan sungai itu yang janji Pak Menteri ini bisa direasesikan. Karena ini programnya kan ada sebetulnya, ya enggak apa-apa Pak Entus yang bisa mengawal lah sebagai putra daerah. Jangan bikin malu saya dan Pak Menteri akang kalau datang lagi ke Banten, kalau tidak membawa program itu untuk bisa realisasi. Karena kalau dari programnya itu ada gitu, bersih-bersih pantai, ya kan, kenapa tidak dikomitmenkan gitu kan. Kalaupun itu butuh program tersebut, saya kira harus disesuaikan dengan kondisi persoalan masing-masing wilayah. Kalau wilayah saya mungkin itu persoalannya, kaitan dengan pendangkalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.